Ngapoten boleh tahu keluhan jenengan apa sih Pak? Sudah habis dua botol setengah tenaga saya, Alhamdulillah ada tenaga dan tidak pernah lemas Ibu-ibu yang akan sakit darah tinggi di atas kulau ini, mau minum ini pandanus biar sehat di atas kulau ini Saya menikah ini pandanus, Alhamdulillah saya menikah sakit ma'am, ma'am ini pun kata Alhamdulillah, Nonton perubahan kata sangat Saya minum King Pandanus, sekarang morai reda Minum King Pandanus ini badan saya tidak lebih kuat Minum King Pandanus setiap hari Ribuan orang telah membuktikan hasil King Pandanus, sekarang giliran Anda Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, luar biasa sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Anda Saya melihat Anda tersenyum, saya melihat Anda sehat, saya melihat Anda bisa kumpul sama keluarga Waduh, saya jadi ikut teman seperti itu ya Dalam program Waktunya Sehat, bareng sama King Pandanus Super Antioxidant, kapsul ekstrak buah merah Papua dan ini bisa sebagai salah satu Ikhtiar kita untuk mencegah COVID-19 Waktunya sehat, kembali dan akan membahas mengenai manfaat dari mengkonsumsi King Pandanus Serta juga bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat Saya bersama dengan disini ada Gus Simron, selaku darah sumber Assalamualaikum Gus Simron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya bisa ketemu lagi selama beberapa pekan Kita sempat tidak ketemu, bisa silaturahim Alhamdulillah, bukan ini kayaknya Gus ya Alhamdulillah, tambah seger, tambah sehat, insya Allah Nah, Gus Simron ini di rumahnya ini selalu banyak sekali buah-buahan Jadi beliau itu memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan Sehingga apa, pola hidupnya menjadi lebih sehat seperti itu Betul, betul Dan saya disini juga selain ada Gus Simron, juga ada narasumber kita Ada Ustadz Haji Harun Aroshed, beliau juga narasumber di program Hikmah Fajar Yaitu membahas mengenai kajian Islam di Radio MNN Radio jaringan terbesar di Pulau Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ini kalau biasanya ngaji sama Pak Ustadz Sekarang kita kayaknya ngomongin masalah kesehatan ini Alhamdulillah Gitu ya Pak Ustadz Yang namanya ngaji itu kan mencakup seluruh aspek hidup Ngajirah sehat ya gak beres Betul Berarti yang utama dulu sehat dulu atau religinya dulu? Sehat Sehat dulu Karena sehat itu kan ada tiga unsur Sehatnya nalar, sehatnya hati, dan sehatnya fisik Kalau ketiganya terpadu, itulah yang namanya jereng dalam hidup Berarti disini ada beberapa aspek yang memang harus disini ada kaitannya seperti itu ya Kita akan membahas mengenai sehat bugar bareng sama King Pandanus Sesuai dengan apa dikatakan sama Ustadz Harun tadi Harus sehat dan juga bugar, kita cocok banget kalau membahas ini seperti itu Saya nanya dulu sama Ustadz Harun dulu Kalau kaitannya sama biar tubuh itu selalu sehat Ini Ustadz itu usia berapa sih kalau boleh tahu? Kalau kelihatannya memang gak mudah Tapi gak apa-apa kalau saya nanya mengenai usia Sebenarnya masih sangat mudah Iya Mohon baru 16 kok 16 tahun? Iya Setelah 50 maksudnya Setelah 50, berarti 16 setelah 50 bagaimana ini? Kusimbron, hitung-hitungannya Saya masih bingung nih Silahkan ditambahkan 16 sama 56 Alhamdulillah Cuma yang terasa itu 16nya Jadi kalau ada orang memandang katanya tampak tua itu salah lenyawan Yang benar adalah? Yang benar adalah 16 16 itu Alhamdulillah Iya, iya, iya Di usia kepala 6 Kalau orang sekarang ya Guus Simbron ya Usia 41 sudah merasakan enak di badan Sudah ada keculin Tipsnya nanti harus diambil Harus kita korek di sini ya Apa sih rahasinya ini? Ustadz, biar tubuh di usia senja ini Saya bilang senja kan boleh kan? Boleh Artinya Selalu sehat, bisa sepeda dan motor sendiri Bisa kemana-mana sendiri Ke masjid aja yang jauh saja beliau sendiri tanpa harus diantar Datang ke sudi hari ini juga tanpa supir Sendiri naik motor Kalau berbicara tentang Saya katakan pada Ustadz Imbron tadi Sebenarnya bukan kiai, bukan ulama Saya adalah petualang Petualang Saya itu iya Punya desa-desa Ya tidak saya katakan desa binaan Dapur saya kok membina Artinya Punya desa-desa tempat Petualangan Dilereng-lereng wilis sana Jadi mungkin Apada hari-hari besar Islam Saya kontak sana Ini murutan di sana Saya bersama pasukan dari bawah Ketemu di sana Alhamdulillah Itu di beberapa tempat Itu yang agaknya menjadi Sarana agar Suasana fresh Terus terbangun Kata kuncinya yang ketemu Suasana fresh Suasana sekarang Berarti berpetualang ini Kusimbron ya Dan itu tidak hanya fisik saja Tetapi Petualangan Saya katakan sehat Tiga unsur Pikiran Hati Dan fisik Maka petualangan ada juga Petualangan Pola pikir Petualangan hati Dan itu Sebenarnya Rasulullah sudah menuntun semuanya Saat berpetualang itu Yang dilakukan apa? Apakah ya mungkin Seperti bayangan saya Petualang itu harus menjajah Yang namanya pegunungan tinggi Atau kemana? Seperti apa Pak Ustadz? Itu kalau ke daerah pegunungan Kan saya juga Di laut juga menjadi arena Petualangan saya Maka ketiga-tiganya akan Terpadu petualangannya Ketika kita Keseharian disebutkan Dengan berbagai hal Yang kadang-kadang Tidak jelas junturungnya Maka ketika kita sudah jauh Dari keramaian Di punggung bukit Melihat pemandangan Di sebelah barat Surya Mulai meredup Kemudian Sang rembulan Mulai menambahkan Ada kiasannya ini Gus? Memang Masya Allah Kemudian di atas Awan melintas Masya Allah Saya juga sambil membayangkan Itu Sangat indah Subhanallah Seakan-akan tiada jarak Antara kita dengan Sang Pencipta Jadi hubungan horisontal Suasana semacam itu Yang harus sering kita bangun Betul-betul Utang lali Perkoroh lali Tapi Dengan Tuhan Semakin mantap Kehubungan kita Kayakannya sama Menjaga tubuh selalu bugar Berarti suasana harus baru Nih Gus Imron Menggarisbawai Apa yang menjadi Apa ya Saya bilang ini adalah Gaya hidup ya Boleh ya Bukannya segeda apa yang dimakan Tetapi mengenai bagaimana Menjaga supaya Mujud kita selalu bagus Gimana ya Gus? Gini Nyun Seu Saya hari ini Mendapatkan pengalaman Yang luar biasa Beliau menyampaikan bahwa Sehat Tiga komponen sehat ini Harus tertata Yang pertama adalah Sehat pikirannya Yang kedua Sehat hatinya Yang ketiga Adalah sehat fisiknya Semua di tubuh kita ini Akan sehat Kalau kita tahu Cara mengelolanya Fisik Apa dikira Tidak mengaktifitaskan Fisik menjadi sehat? Enggak Orang tidak beraktifitas Akan menjadi masalah Dengan fisik Betul Hati Apakah kemudian Didiamkan Akan menjadi sehat? Enggak Beliau punya cara Bagaimana mengaktifitaskan hati Bagaimana mengaktifitaskan otak Atau pikiran Bagaimana mengaktifitaskan Fisik Kalau bicara fisik Batasan aktivitasnya adalah Lelah Berhenti kamu Hati dan pikiran Batasan aktivitasnya Mau kusialah Ya kan teman ustadz Kalau tidak punya Itu stress Berarti ada Sinergi ya Dan kunci sehat Sebetulnya itu Kunci sehat Seperti yang beliau Saya tadi agak Agak Excited Beliau dengan Yeswa segitu 60 Masih bisa berpetualang Padahal teman-teman Seusurnya mohon maaf Ini kadang Sudah terkena Stroop Sakit Jangankan berjalan sendiri Kemana pun tidak bisa Kalau fisik Dinyun Pak Yai Istirahat selesai Kalau hati dan pikiran kita Kalau tidak punya sandaran Kepada Tuhan Kepada Allah SWT Merambi Seperti fisik Yang diporsir terus Jadi Saya ingin menggarisbawahi Apa yang disampaikan oleh beliau tadi Ketika bicara sehat Memang Tidak sesederhana Orang bicara Makanan bergizi Iya Pak Ustadz Iya Tidak hanya Bicara tentang Menjaga dari Penyakit saja Tetapi Dua hal Ini Pak Hari Ini hari luar biasa Ini baru Buat saya juga Kalau Pak Yai sendiri Untuk Dalam menjalani hidup Adalah memang Harus berbaur Dengan alam Bagaimana Di usia Yang saat ini Di usia 60 Tetap bisa Dalam artian Beribadah secara enak Apakah mungkin Dijaga makannya Ataukah mungkin Ada tambahan-tambahan Saplom Atau gimana ini Pak Yai Ya memang Yang namanya Fisik Ini sunatullah Iya Semua sunatullah Ada kebutuhan Masing-masing Yang memang Kita harus tahu Paham kebutuhan hati Paham kebutuhan pikir Tapi juga harus paham Kebutuhan dasar kita Apa yang perlu kita masukkan Jadi semuanya harus terpadu Jadi keterpaduan itu namun kunci segalanya Jadi ketika kita maunya hati sehat Tapi fisik kurang mendapat perhatian Maka daya tahan Ya pertama Yang penting itu kan Kesehatan fisik Itu ketika Kebutuhan Pokok dari sisi Ya gisi lah Bicara bahasanya Gisinya tercukupi Kemudian ada Pembentengan Dari berbagai penyakit Yang datang dari luar Nah ini Ngilmu Ini juga Ngilmu biologis Jadi Ya memang Zikir Itu punya pengaruh yang sangat luar biasa Terhadap unsur fisik tadi Kalau sudah ada keterpaduan Maka Insya Allah Semuanya akan beres Saya jadi tahu ini Kalau ternyata Ustadz Harun ini juga Ternyata mengkonsumsi King Pandanus Kita coba buka sedikit ya Pengalaman mengkonsumsinya Seperti apa Apakah beliau Ada perbedaan ketika Setelah dan juga Sebelum mengkonsumsi Gimana Itu gini Sedikit saya Pengen tahu bocorannya Yang saya rasakan Itu gini Sebagai seorang petualang Saya itu sudah 3 generasi 3 generasi Artinya Angkatan pertama saya Pus berdurumong sotuwek Ganti anak Sekarang ini sudah generasi cucu Yang menjadi pasukan saya Bertualang itu Luar biasa Nah konsistensinya Ini yang tarik Itu Ya bagaimanapun Karena saya juga Ingin Fisik saya juga Press Maka ya Berbagai Mungkin Yang berkaitan dengan Vitamin Mungkin Supplement Itu biasa Saya memang mengkonsumsi Nah Di sini Karena Insya Allah Allah menjaga fisik saya Sehingga ketika Ada sesuatu yang baru Tidak terasa Tidak seberapa terasa Efeknya Mereka lebih stabil Jadi mengkonsumsi King Pandanus Badan tetap Biasa-biasa saja Ini kira yang kebal Badannya Atau King Pandanus yang kebal Bukan begitu Setelah King Pandanus Saya konsumsi Yang lain Saya hentikan Jadi Saya juga tidak Tidak mengkonsumsi Vitamin lagi Yang lainnya juga tidak Coba Karena saya mencoba Setelah ini saya konsumsi Ya memang tidak ada sesuatu yang istimewa Tidak ada sesuatu yang baru Tapi ada stabilitas Yang terasa Ini Mbak Cindy yang menarik Saya ingin mengkonsumsi Yang panjang kesehatan yang stabil Nah ini Yang agak unik kan Istri Oh istri juga mengkonsumsi Pas ini satu pasang Alhamdulillah Malah lebih jelas Soalnya kan Biasanya orang yang lalu waktu Lalu Lalu Nah Dia sehingga juga Seperti saya Mengkonsumsi berbagai suplemen Vitamin dan seterusnya Tapi masih sering Sambat Nah Setelah pakai ini Katanya Tidur lebih nyenyak Nah Bangun Beraktifitas lebih cepat Biasanya bangun itu masih Nah Yes Kelelat Ngempak neotot Tapi beliau Setelah Mengkonsumsi ini Lebih cepat Untuk pada posisi Oke Jadi lebih Enak dalam hal Kualitas tidurnya Ya Kalau tadi Ustadz Harun Mengkonsumsi King Pandanus Ini lebih enak juga Ke badan Istrinya ada bonus lagi Yaitu adalah tidurnya lebih nyenyak Ada apa dengan King Pandanus? Apakah ada Ini bagian dari Detox Atau apa? Tenang aja Habis ini sama Agus Simbran Akan dijelaskan lebih detail ya Saya ingatkan sama anda Jangan pernah anda sedikitpun Untuk bergeser dari Ini ya Dari hadapan televisi anda begitu Kita akan kembali lagi Di waktunya sehat Barang sama King Pandanus Pastikan kalau anda bisa Memesan King Pandanus Pada nomor yang ada di bawah ini Untuk menjaga kesehatan tubuh anda Kita akan kembali sesaat lagi Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat Tiap hari pasien covid terus bertambah Riuh sirina ambulans Membuat hati gunda Siapa lagi kah gerangan Yang terkapar lemak? Waspada Dan terapkan progres 5M Tingkatkan daya tahan tubuh Dengan minum King Pandanus Super Antioksidan dari Papua King Pandanus Mengandung karatinoid Asam oleat Omega 3 Omega 9 Serta sumber kalori dan multivitamin Untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh Saatnya anda dan keluarga Meningkatkan daya tahan tubuh Agar terhindar dari virus covid-19 King Pandanus Super Antioksidan Ekstrak Buah Merah Papua Virus Polutan Radikal bebas Mengintai di setiap aktivitas kita Apalagi di masa pandemi seperti saat ini Tubuh sangat rentan akan covid-19 Ditambah lagi dengan keberadaan virus covid-19 gelombang kedua Yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar Jangan lengah Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan Kapsul ekstrak buah merah Papua Yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat Dan mampu menangkal radikal bebas Seperti kanker sampai covid-19 King Pandanus Terbuat dari ekstrak pandanus kolodius fructus Yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua Dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh King Pandanus Super Antioksidan Ekstrak Buah Merah dari Papua Waspada covid-19 Tetap jalankan protokol kesehatan Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer Gunakan masker Hindari kerumunan dan jaga jarak Tingkatkan kualitas kesehatan Anda Dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas Istirahat yang cukup Hindari stres Serta olahraga yang teratur Serta mendekatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda Dengan konsumsi King Pandanus Ekstrak Buah Merah Papua Kaya terhadap antioksidan Super Antioksidan Yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda Sehingga terhindar dari covid-19 Pemirsa Saya sudah membawa satu botol King Pandanus Kira-kira apakah Anda sudah pernah merasakan? Nah bagi yang belum pernah merasakan Bertanya-tanya Rasanya seperti apa sih kalau rasanya sih? Ketika dikonsumsi memang biasa Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah Afternya Setelah mengkonsumsi Anda akan merasakan bagaimana nanti Dia akan bekerja di dalam organ tubuh kita Untuk menjaga tubuh kita selalu sehat King Pandanus harus tersedia di rumah Untuk keluarga dan juga untuk sahabat-sahabat kita Ini terbuat dari ekstrak Buah Merah Papua Dan kita juga merekomendasikan Buat Anda yang punya penyakit kronis bisa mengkonsumsi King Pandanus Saya akan ajak kedua narasumber kita Untuk mengkonsumsi King Pandanus Pak Ustadz, Kusimron Kita konsumsi sama-sama Saya tunggu dari tadi Banyak yang menanyakan juga mengenai masalah King Pandanus Ini saya bagikan dulu Pak Yay Nah ini Pak Yay dulu silahkan bisa dikonsumsi biar steril Dan King Pandanus banyak banget yang mengira bahwa ini Jangan-jangan pahit Enggak rasanya manis ini Nah Kusimron ini Karena namanya juga ekstrak Buah Merah Papua Jadi disini jelas merah Bungkusnya merah Warnanya ya Nah seperti itu Oke Satu saja ya Mas India Oke satu saja Tiga kali sehari Satu kapsul Akan sangat membantu sekali untuk proses pemulihan daya tahan tubuh Alhamdulillah Terasa lebih segar Fresh Dan juga Kita akan lihat nanti responnya setelah 30 menit ke depan Kalau saya sudah tidak perlu nanti Karena selama ini sudah mengkonsumsi Rutin ya Alhamdulillah Menjaga supaya tubuh selalu bugar dan juga sehat Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya Mengkonsumsi King Pandanus yang dirasakan beliau ternyata lebih enak Dan tidur Kualitas tidur istrinya dari Pak Ustadz tadi Lebih angkler kalau orang Jabilah Bagaimana menanggapi ini Ada beberapa kalimat yang tadi sebetulnya menarik Bahasa dari Mbak Cindy sendiri Menjaga kesehatan Orang hari ini lebih sering membahasakan bahwa dirinya pengen sehat Itu hanya dalam kerangka menghilangkan rasa sakitnya Sehingga ketika badannya terasa nyaman saja Dia lupa bagaimana menjaga kesehatan seperti tiga komponen yang disampaikan oleh beliau tadi Berkait pertanyaan Ini beliau mengkonsumsi kok rasanya biasa-biasa saja Ini yang bagi saya luar biasa justru Karena apa? Beliau tiga hal tadi terpenuhi Nutrisi fisiknya terpenuhi Nutrisi batin atau hatinya terpenuhi Nutrisi pikirannya terpenuhi Sehingga tidak ada gejala Tetapi kondisi ini kan perlu dijaga Terutama fisik Karena apa? Ketika kita bicara hati Konsumsi dan makanannya berbeda Ketika bicara pikiran Nutrisinya juga berbeda Tetapi sel tubuh kita Dengan berjalannya Waktu Mau Tidak mau Suka Tidak suka Kita sadari Atau tidak kita sadari Pasti akan muncul proses Perusakan alami Tetapi supaya Kerusakan alami ini Tidak menimbulkan efek Antara yang rusak Dan yang baru harus belek Antara yang rusak dengan yang baru Harus seimbang Contoh sederhana nih Sel darah merah kita Setiap periodik Akan dipecah Deliver Tetapi muncul sel darah merah baru Kalau terus-terusan Dia lihat ada masanya Ada usangnya Nah Untuk membentuk yang baru ini Dibutuhkan nutrisi yang tepat Allah memberikan Kenikmatan yang luar biasa Anugerah yang luar biasa Di tubuh kita itu apa? Auto repair Tubuh kita itu mampu Memperbaiki dirinya sendiri Tetapi Tidak bisa secara langsung Kalau bahan bakunya Tidak kita berikan Jadi harus ada bahan baku Yang dimasukkan Iya Bahan bakunya apa? Salah satunya Daging pandanus ini Di sini nutrisinya tinggi Salah satunya Komponen protein Vitaminnya cukup lengkap Nah Yang kedua Untuk tetap menjadi baik Itu kan ada dua cara Yang pertama Kerusakannya supaya tidak terlalu banyak Ya Yang kedua Perbaikannya juga Secepat yang Rusak Alhamdulillah Kita menemukan Kim pandanus ini Sebagai Super antioksida Berarti Jangan khawatir Saat mengkonsumsi kim pandanus Sebenarnya tidak terasa apapun seperti Oh iya Iya Cederhana ketika saya tanya Mbak Dindi Mbak Dindi Menyenangkan tadi Kalau minum air putih tanpa kim pandanus Rasanya gimana? Biasa saja Iya Apa kemudian saya bilang Gak penting air putih Penting Gitu loh Jadi itu yang pertama Tentang beliau yang seperti itu Luar biasa Saya hari ini belajar banyak dari beliau tentang Bagaimana Tiga komponen ini Terdeskripsi dengan jelas Oke oke Kemudian yang kedua Ibu Jujur Saya salah satu pengagum peran wanita Wah Pengagum peran wanita PPR Tanpa bermaksud Membuat beliau ini menjadi Wah Karena saya perempuan sendiri Di antar beliau ini Aktivitas wanita Seolah sederhana Tetapi Luar biasa Banyak sekali Pekerjaan yang dilakukan Mulai dari Bangun tidur Sampai nanti Menjelang istirahat Terus beraktivitas Satu Secara aktivitas Yang kedua Pikirannya Insya Allah Ya luwe seser Kalau kaum pria Sesernya biasanya Urusan nafkah Kalau wanita Urusan termasuk nopo kembang Mulai ujung sampai Kehiliran Sehingga Kenapa pada wanita Selalu ada bahasa Pengwetok gampang ketok tumpak Beginilah Bukan karena faktor kurang uang ya Bukan 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 Salah satunya memang Proses yang terjadi Memang lebih cepat Pada wanita Sehingga bagi saya Ping Pandan ini menjadi Salah satu solusi Bagaimana Ini sederhana mbak Mohon maaf Ketika kita bicara sehat Seringkali kita Tadi kita diskusi panjang gitu Sehat tidak harus mahal Sehat tidak harus mewah Sehat tidak harus ribet Karena apa Sehat itu sederhana kok Sehat itu gampang kok Salah satunya ketika kita Kemudian bicara oksidan Di luar yang luar biasa Hari ini kita terpapar Radiasi yang Banyak yang kita gak bisa Benteng Kita gak harus melaminating tubuh kita kok Tetapi bagaimana yang rusak ini Bisa kita tahan Untuk tidak merusak sel kita Lebih parah Mohon maaf Hari ini kita selalu 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 bicara tentang defisiensi vitamin Kurang gizi Tetapi kita kurang bicara tentang oksidan Yang mau gak mau memapar tubuh kita Dan itu yang bahaya apa Enggak kita sadari Mohon maaf Kalau debu kita masih bisa membahasakan Kita tutup Oksidan itu Seringkali kita gak sadari Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa terhadap segalanya Kita orang di Asia Di Indonesia lah Dengan paparan sinar matahari Yang 12 jam setidak-tidaknya Kita diberikan kulit yang sawo matang Dengan kandungan pigment kulit yang cukup besar Tapi banyak diantara kita yang kemudian berpikir Ah kalau coklat gak menarik Beneran eksotis loh Kurang eksotis Akhirnya apa? Diputihkan dengan mengurangi pigment kulitnya Coba bayangkan Kemudian mereka-mereka yang menggunakan produk Mohon maaf ini Pak Yayai Yang kadang-kadang kemudian khawatir kulitnya gosong Ketika terpapar matahari Itu malah merusak Ya iya Ini perlindungan dari Allah loh ini Itunya disini King Pandanus bukan hanya masalah metabolisme Tapi juga masalah kulit juga Oh tidak? Iya Tokoverolnya itu salah satunya kita akan bahas lah Iya Di episode yang lainnya Iya Kalau kita bicara tentang eksotis kulit dengan beliau kan merampas Karena beliau sudah ikrat nih Petualang Bagi para petualang Sama yang anda lakukan mungkin Saat ini usia anda adalah usia yang masih produktif ya Kalau untuk Pak Yayai memang usianya sudah kepala nambut Tapi beliau ini semangatnya ini lah Masih tinggi Antara pikiran hati dan juga fisik Ini selalu terus imbang seperti itu Kita pastikan anda juga bisa mengikuti langkah beliau Nah selain apa yang dikatakan sama Ustad Harun tadi Ini bisa ada contoh Anda juga bisa lo mengkonsumsi yang namanya King Pandanus Dan di mana belinya Di bawah ini sudah ada call center yang bisa dihubungi Silahkan anda bisa melakukan pemesanan King Pandanus sangat aman Dan sudah berbepom Banyak sekali yang sudah membuktikan mengenai khasiat Dan juga manfaatnya Siapapun bisa mengkonsumsi Laki-laki perempuan Usia muda Apalagi usia yang tua Yang rentan Dengan penyakit penyerta Ya ini Menghancurkan untuk mengkonsumsi King Pandanus Nah saya kembali lagi sama Pak Ustad Di sini yang ternyata beliau notabene Ini juga berda'wah Kalau berda'wah jelas ya Memang harus Apa yang dijumpai ini selalu berbeda ini Pak Yayi ketika saat berda'wah Kemudian ada penyajian makanan-makanan yang lain Ini saya dapat info juga ya Kalau Pak Yayi ternyata ketika mau makan sesuatu memang harus dilihat dulu ini Kira-kira baik gak untuk tubuh kita Gimana Pak Yayi? Apakah memang harus dipilih atau bagaimana? Untuk urusan konsumsi Itu maaf Ini rada'wah aneh juga Saya itu ada dua hal Yang saya sangat saya syukuri Dalam bahasa Jawa Sembarang Duyan Randuwe Sirian Sembarang Duyan Randuwe Sirian Jadi Kan mereka yang kadar gulanya tinggi harus menghindari ini Betul Yang cenderung tekanan darah tinggi ini Alhamdulillah Jadi akhirnya Namun saya wuh Kalau urusan konsumsi Saya itu hanya berprinsip Ojo gawe gelane wong Kalau disuguhi Orang juga disuguhi tidak berpikir Dia akan marah Maka jangan kita sia-siakan Itu saja prinsip Gimana gue Simbron ini? Untuk kesekian kalinya Kita berdiskusi dengan beliau Yang secara kesehatannya luar biasa Akhirnya manfaatnya apa? Sembarang Duyan Randuwe Sirian Artinya apa? Yang kita harus belajar adalah Beliau dengan usia seperti ini Dengan gaya hidup yang seperti ini Ternyata organ tubuhnya masih oke Coba apa kita ga ingin seperti itu? Apa ingin? Saya akan menjawab lebih utama ini Iya Karena apa? Hari ini sekedar kali nyun sewa ya Saya memang kurang sepakat ketika kemudian ada bahasa Ga boleh ini, ga boleh ini Mohon maaf Makanan itu bukan single composition Makanan itu bukan satu komposisi aja Ketika kita bicara nasi Jangan hanya berpikir itu hanya karbohidrat Sumber maksimal karbohidrat iya Intinya gini loh Subhanallah Allah itu luar biasa Ketika memproduksi ada buah Itu jangan hanya dikira Mohon maaf Kalau spare part mobil atau motor busi Ya hanya busi Artinya tugasnya hanya sebagai busi Ketika kita bicara buah Seperti papaya Jangan hanya dilihat Ini karena vitamin C Serah tinggi Bukan Sehingga salah satu yang membuat beliau luar biasa adalah Beliau mengkomposisikan makanan itu dengan tepat Udah lah Yang tidak seimbang akan membuat masalah Tiga komponen yang beliau sampaikan Gak seimbang akan masalah Maka harus seimbang Apa yang dimakan juga Clue yang sederhana Clue yang sederhana Tapi ini jarang sekali kemudian dibahas lagi Konsep hidup sehat itu adalah apa? Empat sehat, lima sempurna Tetapi gini yang saya ingin disampaikan Ketika bicara buah Gak usah lah ngomong yang mahal Di sekitar kita ada Itu Mangga Saya itu kalau di ladang Betuk cepluan Betuk santien Saya akan selesai Ini kan? Betul Ternyata setelah saya lihat di YouTube Manfaatnya luar biasa Hari ini kita selalu berpikir Buah itu yang mewah Yang mahal Sekitar kita menyediakan banyak hal Untuk sehat Termasuk kemudahannya adalah Super antioksidan yang kita miliki Super antioksidan itu Sudah ada di dalam King Pandanus Anda tidak perlu mencari di tempat-tempat yang lain Tapi kalaupun ada di dalam yang namanya buah-buahan boleh Yang lebih utama adalah Yang simple Dan ini diambil dari ekstraknya Yaitu adalah Buah merah papua King Pandanus Wow Istimewa pembahasan kita hari mengenai tubuh sehat dan juga bugar bareng sama King Pandanus Dan ini Pausat apa yang mungkin Apa yang disampaikan sedikit Kaitannya sama pembahasan kita hari ini mengenai tubuh selalu sehat dan juga bugar Itu sebenarnya Kalau kita runtuh Ya Mungkin aktivitas saya kan dikatakan Ya Da'wah mungkin Tablet dan seterusnya Ya Itu sebenarnya Ya istilah silahkanlah monggo saja Tapi bagi saya Bagaimana kita Menjadi hamba Allah yang pas sesuai dengan tuntunannya Alhamdulillah Ketika Rasulullah kan menuntun kita dengan Tiga pilar agama Iman Iman Dan Iksan Itu ya tiga unsur tadi Tiga unsur tadi Iman itu adalah bagaimana kita membangun kecerdasan kita Bagaimana Islam itu bagaimana Bagaimana Di cek kesehatan Di cek kesehatannya Anda merusak kesehatan Dari hadapan anda Sekali lagi saya ingatkan Jangan lupa Anda harus mengkonsumsi kim pandanus Untuk menjaga supaya tubuh anda selalu sehat Kata-kata harus itu harus anda lakukan Karena apa Kalau ingin sehat harus memaksa ya Harus dipaksa Kalau enggak ya Anda tadi yang menanggur resiko yang sendiri Oke Saya pamit dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkshow waktunya sehat Yang dipersembahkan oleh King Pandanus Kapsul ekstrak buah merah Papua Ngapoten boleh tahu keluhan jenengan apa sih pak? Keluhan ini akhir-akhir ini diabet Terakhir itu saya tes 350 Yang saya keluhkan Benjolan di payudara saya Saya punya keluhan itu Tensi saya itu naik turun Tensi saya itu 155 Ini saya buat saya ke-nopo-nopo Aksiram dan nyirami Tilem lenggah Tilem lenggah Tidak seperti apa Alhamdulillah akhir-akhir ini Ketemu di Pandanus Sudah habis 2 botol setengah Tenaga saya Alhamdulillah ada tenaga Dan tidak Alhamdulillah tidak pernah lakukan Mas Kepu-ibu yang sangat sakit darah tinggi Gowongkau minum King Pandanus Biar aslihat Gowongkau minum Zeng Pandanus Ya saya Saya minum King Pandanus, sekarang mulai reka. Minum King Pandanus ini badan saya tidak lebih kuat. Minum King Pandanus setiap kali. Ribuan orang telah membuktikan hasil King Pandanus. Sekarang, giliran Anda.